Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan bahas mengenai konferensi pers Pada mata kuliah produksi media PR Seharusnya materi ini kemarin kita bahas Tapi karena ada beberapa kendala seperti cuaca, ekologis lainnya Kita akan bahas hari ini deh Ya, selanjutnya adalah mengenai loadingnya lama nih Ya, konferensi pers Konferensi pers ini merupakan sebuah pertemuan Para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi Perihal topik yang tengah hangat dibicarakan Acara ini bisa diadakan secara mendadak Ataupun terencana Dengan demikian, tugas utama public relation dalam sebuah press conference Adalah menjamin sampainya pesan atau berita yang diinginkan oleh narasumber Kepada publik lewat para wartawan yang diundang Bentuk-bentuk dekonferensi ini banyak nih modelnya nih Seperti Konferensi pers secara formal Bentuk konferensi pers ini dapat dilakukan secara formal dalam sebuah forum Namun, ada kalanya narasumber lebih menginginkan suasana yang informal Sambil berdiri atau berbincang-bincang dengan para wartawan Atau sambil duduk santai Sambil minum kopi misalnya Yang pertama Bentuk konferensi pers secara formal Yaitu Wartawan, narasumber duduk resmi dengan posisi duduk berhadapan Narasumber duduk di depan atau bahkan di atas panggung Menghadap kepada para wartawan atau peserta press Acara dialog berlangsung dengan tetap muka Dan berdialog secara formal Seperti Akhir-akhir ini banyak sekali nih Konferensi pers dimulai Mulai dari Departemen, institusi Ataupun sejenisnya Itu konferensi pers secara diadakan Tapi permasalahannya adalah Bagaimana kita menyusun konferensi pers itu Hari ini kita akan bahas soal itu Nah ini bentuknya nih Contohnya nih Contoh dari penyelenggara press Pers ke formal Disini ada Anis Ada Bung Anis Baswedan Peserta jajarannya Kemudian dihadapannya ada Nah ini ada Ada para wartawan Dan para jurnalis Dan lain-lain Mereka sedang melakukan press conference Nah ini juga nih Press conference Kemudian Nah ini lagi nih Nah ini berhubungan dengan Pandemi covid Beberapa waktu lalu Sedang gencar-gencar ini konferensi pers Kemudian yang bentuk yang kedua Bentuk konferensi pers yang kedua adalah Informal Narasumber lebih menginginkan suasana yang informasi Sambil berdiri santai Berbincang-bincang dengan para wartawan Dialog yang terbina berlangsung dengan Lebih cair dan ringan Tanpa aturan pemain formal Biasanya Bentuk dialog yang informal ini dilaksanakan oleh para narasumber yang sudah terbiasa menghadapi Wartawan Yang benar-benar menguasai materi dan topik Narasumber sudah mahir untuk memilih Dan memilah informasi apa yang menarik bagi wartawan Nah ini contohnya nih Waktu Pemilu kemarin tuh Ada Prabowo Subianto Melakukan pers conference Ini yang musifat informal Coba lihat Begitu santainya Konferensi ini Cuman sayang ini Makanannya nggak kelihatan disini Ya kira-kira Persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan dalam konferensi pers ini Coba kita lihat Langkah yang pertama adalah Bentuk tim kerja Dua Mempersiapkan temanya Ketiga Undang wartawan-wartawan Selanjutnya Pemilihan tempat dan waktu E Persiapan press kit Press release Draft Souvenir Selanjutnya Setelah kegiatan kompresi pers dilakukan Selanjutnya adalah Mengumpulkan hasil publikasi Dan membuat laporan Publikasinya Mediumnya macam-macam Silahkan tuh Sesuai dengan seleranya masing-masing Juga tergantung dari target audiensnya siapa Kita mulai dari yang pertama Yang pertama adalah bentuk tim kerja Bentuk tim kerja ini Anda harus mempersiapkan tuh Apa aja yang perlu dibutuhkan Misalnya Persiapan yang matang Untuk itulah dibutuhkan Pembagian kerja Job desk perlu Misalnya seperti Juru bicara Kemudian Press relationnya Kemudian penasihat hukumnya Atau penasihat ahli Bila ada Kemudian mengumpulkan fakta-fakta Atau switchboard Kemudian Mereka semua Itu dibagi ke dalam Tugasnya Masing-masing Misalnya Tugas juru bicara Tugas juru bicara ini Tugasnya adalah Memberikan laporan Kepada pemilik organisasi Menerima informasi Yang terkait Dan menyiapkan Siaran pers Dengan masukan Dari panasihat Kemudian Menentukan bidang informasi Untuk pers Kemudian Menelenggarakan konferensi Kemudian Press relation Tugasnya adalah Membantu pelaksanaan tugas Menyampaikan siaran pers Kemudian Menyusun jadwal Selanjutnya adalah Penasihat hukum Atau penasihat ahli Tugasnya adalah Memberikan nasihat Terkait informasi Yang diberikan Membantu Membuat draft Siaran pers Selanjutnya Tugas pengumpul fakta Yaitu Mendapatkan Dan menyampaikan Informasi yang akurat Dari lokasi Kejadian Pada Jubir Selanjutnya Menyampaikan informasi Lebih lanjut Pada Jubir Begitu informasi tersebut Diperoleh Ketiga Menghubungi perusahaan Pihak-pihak lain Yang membantu Dalam pengumpulan informasi Yang dibutuhkan Selanjutnya Switchboard Switchboard itu Merupakan Staff Yang menerima Panggilan Telepon Tugasnya adalah Menerima Mencatat Peristiwa Yang menjadi tema Memberi informasi Pada tim media Kemudian Mencatat Dan memberi respon Menyampaikan informasi Siaran pers Kemudian Memastikan Hanya informasi resmi Yang diedarkan Yakni Siaran pers Yang dibuat Tim Media Relation Selanjutnya Langkah-langkah Mempersiapkan Komersi pers Yang B Persiapkan tema Mengundang wartawan D Pemilihan tempat Dan waktu yang tepat E Persiapan press kit Press release Draft Dan F Adalah mengumpulkan Hasil publikasi Nah ini selanjutnya nih Kira-kira Tips-tips yang Harus dilakukan Dalam pengumpulan Publikasi Yang pertama Pantaulah Hasil publikasi Komersi PS Di media yang diundang Jangan sungkan Menanyakan wartawan Apakah sudah Dipublikasi Atau belum Mengapa Demikian karena Enggan sekali Atau sungkan Untuk Menanyakan Ini kapan ini Untuk dipublikasi Anda gak usah ragu Untuk menanyakan itu Ketiga Kumpulkan semua Hasil publikasi Dan laporan Ke perusahaan Nah ini ada contoh Contoh tabel Rencana kegiatan Rencana kegiatan Siaran pers Waktu Tempat Target Dan media Kemudian kolom berikutnya Ada narasumber Kolom berikutnya Ada press kit Dan konten pesan Anda bikin tabel Seperti ini Bila ingin melakukan Rencana kegiatan Konferensi pers Satu Siaran pers Waktunya Tempatnya Targetnya Dan medianya Siapa aja Anda tulis di bawah Misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memberikan keterangan pers Tentang penyebaran virus corona Di balai kota Harinya Senin Tanggalnya Bulannya Kemudian medianya Apa Anda cantumkan di bawah Kemudian narasumbernya Siapa Udah jelas Gubernur Press kit Dan kontennya Siaran pers Lampiran data Dan fakta Mengenai covid Anda tunjukkan Bukti-buktinya Buktinya apa saja Nah Ini adalah Serangkaian Rencana Kegiatan Konferensi pers Selanjutnya Tugas Karena Kita Kuliahnya Di rumah Maka Tugasnya Sifatnya Personal Jadi Anda Bikin Konferensi pers Berdasarkan Observasi Yang sudah Anda lakukan Sebelum Covid Ini Mewabah Nah Kan di pertemuan awal Sudah saya jelaskan Apa yang perlu Anda lakukan Nah Itu kan sudah Anda lakukan Kemudian Itu disusun Dalam bentuk Konferensi pers Anda bikin Tabelnya Kemudian Anda Presentasikan Secara online Bikin Seperti yang saya bikin ini Buat Slide 8-13 Slide Tidak perlu Panjang-panjang Sedikit saja Untuk durasinya Durasi 5-7 menit Platform yang Anda gunakan Bebas Tidak terbatas Anda memakai Apa namanya Studio OBS Silahkan Memakai TechMid Juga silahkan Bebas Uraianya Objek Garapannya Menyusun proposal PES Sesuai dengan tema Yang telah ditentukan Yang harus dikerjakan Dalam membuat struktur Perencana konferensi pers Meliputi Pendahuluan Rencana program Tujuan Media yang diundang Susunan acara Saran PES Preskis Dan evaluasi Ya Saya kira Itu saja Untuk materi Konferensi pers Kalau ada Permasalahan apa-apa Anda ketik saja Di Kolom komentar Juga boleh Anda langsung Chat Personal Juga silahkan Sampai disini Materi dari saya Terima kasih Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Bilai topik holidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh